Kabupaten Ogan Komering Ulu dinilai rawan banjir bandang sepanjang aliran sungai Ogan yang membelah bumi berjuluk Sebimbing Sekundang. Warga dihimbau untuk tetap mewaspadai datangnya banjir bandang, mengingat saat ini curah hujan masih cukup tinggi. Sedikitnya ada 8 titik rawan banjir bandang dan tanah bergerak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rawan banjir bandang mulai dari Hulu Sungai Ogan, yakni Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengadonan, Semidang Aji, Batu Raja Barat, Lubuk Batang, serta Kecamatan Peninjauan. Sementara untuk rawan tanah bergerak diantaranya Lengkiti, Sosoh Buai Rayap, Kecamatan Batu Raja Barat, dan Batu Raja Timur. Peringatan rawan banjir bandang dan tanah bergerak ini dikuatkan dengan adanya himbawan dari Kementerian serta Badan Geologi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku, Amzar Kristofa, menyatakan daerah rawan banjir mulai dari Hulu Sungai Ogan di Kecamatan Ulu Ogan. Warga yang tinggal di tepian Sungai Ogan diminta tetap waspada akan datangnya banjir bandang. Kemarin kita dapat surat dari Badan Geologi Kementerian SDM, ada titik 8 titik rawan, rawan tanah bergeser, tanah bergeser, tanah bergeser, dan banjir. PBD Oku telah mengantisipasi dengan memberi himbawan kepada masyarakat, serta membuat pusat informasi bencana. Selain itu pihaknya juga melakukan pembersihan aliran sungai untuk mengantisipasi banjir, seperti di Kecamatan Batu Raja Timur. Dari Ogan Komreng Ulu, Widori Agustino, AI News, melaporkan.